Intro Selamat sore anak-anakku dan sekena pemirsa TV Toraja dan TSNL Kita berjumpa dalam tayangan ini melalui program COVID-19 Toraja Belajar Program yang dilaksanakan oleh Pemda Toraja Utara bersama dengan Dinas Pendidikan dan Badan Pekerja Sinode Toraja Utara Bagaimana kabarnya sore hari ini anak-anakku? Ya walaupun kita di rumah saja selama pandemi COVID-19 Namun Bapak berharap anak-anakku tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, menyaksikan tayangan-tayangan yang bisa mendukung proses belajar di rumah saja Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial materi kelas 7 tentang masa praaksara Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita Mari kita sama-sama tenang yang di rumah duduk diam Atau yang sedang menyaksikan tayangan ini melalui TS Channel Mari kita tenang dan kita siapkan hati kita Dan kita memohon kekuatan dalam doa Kita berdoa Segala puji dan syukur kami angkat ke hadapan nadiratmu ya Bapak di sorga Bahwa pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama Walaupun melalui media televisi dan Youtube Channel Tapi kami berharap apa yang kami lakukan pada sore hari ini bersama anak-anak didik kami yang berada di rumah Boleh bermanfaat Sehingga kendati kami dalam masa pandemi virus corona Kami bisa tetap tenang dan kami tetap berharap kepadamu Sehingga kami tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar Walaupun tetap menjaga jarak Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang mengupayakan penyembuhan Atau mengatasi virus corona ini Biarlah ya Tuhan engkau menolong para medis yang berjuang di garda terdepan Merawat dan berupaya menyembuhkan pasien-pasien yang terinfeksi virus ini Bapak yang mengakasih Sertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Pelajaran kami ini sehingga boleh bermanfaat buat kami dan peserta didik kami yang menyaksikannya Ini doa kami ya Tuhan Yesus Dengarkan dan sambut kami di dalam Tuhan Yesus Kami berdoa kepada Allah Bapak di sorga Amin Oke selanjutnya Serta didik yang sudah duduk tenang di depan televisi masing-masing Kita akan membahas materi masa praaksara Oh iya Pernah dengar tentang hewan atau mahluk raksasa Jaman purba Siapa yang tahu salah satu binatang besar yang hidup di masa purba Oh iya betul Salah satunya adalah dinosaurus seperti yang kita lihat pada gambar ini Ini adalah gambaran atau ilustrasi binatang purba yaitu dinosaurus Yang berhasil direkayasa dengan menggunakan teknologi komputer oleh para peneliti arkeolog dan geolog Sehingga terbentuklah binatang rekayasa binatang purba ini yaitu dinosaurus Selain itu peserta didik pernah dengar tentang manusia purba Ya betul Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa purba atau masa prasejarah Ya contoh gambarnya seperti di gambar di samping ini Nah hal-hal ini binatang dinosaurus atau juga manusia purba yang akan kita pelajari dalam materi praaksara Nah kita lanjutkan Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari masa praaksara itu Yang kedua adalah apa saja periodisasi dari masa praaksara Dan yang ketiga nantinya kita juga akan belajar bagaimana ciri dan apa saja peninggalan-peninggalan dari masa prasejarah tersebut Oke kita akan masuk pada bagian yang pertama yaitu tentang pengertian masa praaksara Masa praaksara atau biasa juga disebut masa prasejarah Adalah masa kehidupan di mana manusia belum mengenal aksara atau belum mengenal tulisan Masa ini biasa juga disebut dengan masa nirleka Dari kata nir yang artinya tidak dan leka artinya aksara atau huruf Jadi masa nirleka atau masa praaksara atau masa prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan Nah manusia yang hidup pada masa praaksara adalah manusia purba Seperti yang kita lihat pada contoh tayangan gambar di depan tadi Nah anak-anakku Kapan masa dimulainya masa praaksara? Kapan berakhirnya? Masa praaksara itu dimulai sejak manusia itu ada Manusia yang mana yaitu manusia purba yang tadi Terus kapan berakhirnya? Berakhirnya masa praaksara itu berbeda-beda dari setiap bangsa Sebagai contoh Bangsa Mesir di Mesopotamia itu sudah mulai mengenal aksara 4.000 tahun yang lalu Karena masa praaksara berakhir di Mesopotamia itu sekitar 3.000 tahun yang lalu Jadi memasuki abad 4.000 tahun sebelum masehi Bangsa Mesopotamia di Mesir sudah mengenal aksara Yang disebut aksara paku Itu berdasarkan hasil temuan-temuan para ahli Dari meninggalan-peninggalan prasejarah di Mesir Apa itu aksara paku? Yaitu aksara yang digunakan oleh bangsa Mesopotamia Yang dituliskan atau dipahatkan pada batu-batu yang ditemukan Sementara di Indonesia anak-anakku Masa praaksara itu berlangsung sampai abad ke-3 masehi Nah setelah masuk pada abad ke-4 masehi Manusia Indonesia sudah mulai mengenal tulisan Dari mana kita tahu anak-anak? Dari hasil temuan batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur Seperti tayangan digambar Ini adalah contoh batu bertulis yang ditemukan di Kalimantan Timur Nah sebelum kita membahas lebih jauh Anak-anakku yang sedang menyaksikan tayangan ini Kita mati dulu pembagian masa praaksara Untuk lebih bisa memperjelasnya Masa praaksara itu kita akan bahas dalam tiga kelompok Yang pertama masa praaksara berdasarkan arkeologisnya Yang kedua masa praaksara berdasarkan geologisnya Dan yang ketiga adalah masa praaksara berdasarkan corak atau ciri kehidupan manusia purba Nah yang pertama kita akan membahas pembagian zaman praaksara berdasarkan geologis Apa itu secara geologis? Secara geologis atau berdasarkan struktur lapisan batuan Nah anak-anakku di rumah Coba diperhatikan periodisasi sejarah secara geologis Yang pertama adalah zaman arkaikum Yang kedua zaman paleosoikum Yang ketiga zaman mesosoikum Dan yang keempat adalah zaman neosoikum Atau biasa juga disebut kenosoikum Kita lihat satu persatu Coba lihat tayangan gambar di samping ini Ini adalah gambaran atau ilustrasi kondisi muka bumi pada zaman arkaikum Zaman yang pertama Ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu Kondisi bumi masih sangat panas Sehingga belum memungkinkan untuk dihuni oleh manusia Karena memang belum muncul manusia pada zaman arkaikum Yang kedua Zaman paleosoikum Zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu Dimana permukaan bumi kita Masih Beralih dari kondisi arkaikum yang tadi ke paleosoikum Tapi sudah mulai berbentuk hidrosfir dan atmosfir Di zaman ini juga sudah mulai ada kehidupan Dengan munculnya organisme bersel satu Kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak Atau biasa disebut multisel Dan selanjutnya mulai muncul organisme-organisme Yang memiliki organ tubuh yang lebih kompleks Pada zaman paleosoikum juga sudah mulai muncul tumbuhan-tumbuhan paku Terutama muncul juga jenis paku ekor kuda Dan di zaman ini sudah mulai muncul amfibi Dan serangga serta reptilian Ini gambar-gambar dari mahluk-mahluk yang sudah mulai muncul di zaman paleosoikum Ada yang bersel satu Ada yang sudah mulai bersel banyak Sudah mulai muncul jenis invertebrata Seperti di samping ini Sudah mulai muncul ubur-ubur Cacing, koral, landak laut, dan binatang lili laut Nah selanjutnya anak-anakku di rumah Periodisasi secara geologis yang ketiga itu Ada disebut zaman mesosoikum Ini adalah zaman pertengahan kira-kira 140 juta tahun yang lalu Kehidupan budi bumi itu sudah mulai berkembang Binatang mencapai tubuh yang besar Seperti yang Bapak sampaikan tadi di depan Binatang besar itu apa lagi? Ya dinosaurus Seperti di samping ini ya Ini adalah gambaran binatang-binatang kurba Yang kita sebut sekarang ini sebagai dinosaurus Kemudian di zaman mesosoikum ini juga Sudah banyak jenis reptil Coba kita lihat di gambar yang satunya Ini adalah termasuk kategori reptil Dan juga ada sudah mulai muncul jenis burung pada zaman mesosoikum Nah selanjutnya anak-anak yang keempat dari zaman secara geologis yaitu Neosoikum dan Kenozoikum Di zaman ini ada biasa juga disebut zaman kehidupan baru Sudah terbagi dua Yang pertama disebut zaman tertier Dan yang kedua disebut zaman kuartier Di zaman tertier Jenis reptil sudah mulai punah Sudah mulai dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui Contohnya muncul jenis gajah purba Atau yang pernah kita saksikan biasa di film-film Ada binatang yang disebut mamut Seperti di gambar ini ini adalah mamut Gajah purba Ini yang sudah mulai menyingkirkan binatang-binatang jenis reptil Pada zaman neosoikum Ini pernah ditemukan fosilnya di benua Amerika Utara dan Eropa Utara Zaman yang kedua dari neosoikum Mana anakku Kita lihat ya tadi saya sudah sebutkan Yaitu zaman kuartier Nah ini yang perlu kita hargai Kita perlu perhatikan bahwa di zaman kuartier ini Berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu Zaman ini sangat penting buat kita Anak-anakku Karena di zaman kuartier inilah Sudah mulai muncul Atau mulai Ada awal kehidupan manusia purba Seperti yang Bapak sampaikan tadi Bahwa di materi ini Kita akan bicara tentang dinosaurus dan manusia purba Nah manusia purba Muncul di zaman neosoikum Di zaman kuartier Nah bagaimana anak-anak Itu periodisasi zaman praaksara berdasarkan geologis Selanjutnya Kita akan membahas pembagian masa praaksara berdasarkan arkeologis Apa itu arkeologis yaitu periodisasi yang didasarkan pada hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan Yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda temuan tersebut Masa praaksara dibagi atas dua Yaitu zaman batu dan zaman logam Ini ada gambar Zaman batu ditandai dengan temuan-temuan kapak genggam Dan juga ada zaman logam yang ditandai dengan temuan benda-benda logam peninggalan prasejarah Pembagian masa praaksara zaman batu Itu kita bagi empat lagi ya anak-anak di rumah Coba diperhatikan yang pertama itu zaman paleolitikum Yang kedua zaman batu madia Atau biasa kita sebut mesolitikum Yang ketiga zaman batu muda Atau disebut neolitikum Dan yang keempat anak-anak di rumah Yang disebut zaman batu besar Atau megalitikum Selanjutnya mari kita bahas satu persatu zaman batu tersebut Yang pertama adalah zaman batu tua Ditandai dengan temuan kapak genggam seperti samping Zaman batu tua atau paleolitikum Merupakan suatu masa di mana Hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar Dan belum diasa sehingga bentuknya masih kasar Misalnya kapak genggam Kita lihat gambarnya di samping Ini adalah kapak genggam Ini ditemukan di daerah pacitan di Ngandong, Jawa Timur Dan selanjutnya Zaman batu madia Atau disebut mesolitikum Zaman batu madia Zaman batu madia merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya itu sudah lebih baik Dan lebih halus dari zaman batu tua yang tadi Misalnya pebel atau kapak sumatera Ini adalah bentuk kapak sumatera yang ditemukan dari zaman mesolitikum Yang ketiga dari zaman batu ini adalah disebut zaman batu muda atau neolitikum Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan Serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya Misalnya temuan kapak persigi dan kapak lonjong Seperti di samping ini adalah kapak persigi dan kapak lonjong Peninggalan dari zaman batu muda atau zaman neolitikum Yang keempat anak-anak di rumah Coba diperhatikan disebut zaman batu besar Atau megalitikum Dari kata mega itu besar Megalitikum zaman batu besar Temuan yang didapatkan oleh para arkeolog dan geolog Yang pertama itu menhir Yaitu tugu batu yang besar dibangun untuk pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang Ini adalah menhir ya Kita lihat kalau di Toraja kita sudah bisa lihat Biasa di rantai di orang Toraja itu ada disebut simbuang Ini adalah sama dengan menhir Yang kedua temuan dari zaman batu besar adalah dolmen Atau meja batu tempat meletakkan sesaji untuk kupacara pemujaan roh nenek moyang pada waktu itu Ya ini gambar Ini adalah gambar dolmen Dan yang ketiga sarkopagus Atau beranda Ini berbentuk lesung tertutup Ini gambarnya ya Jadi terbuat dari batu yang disebut sarkopagus Fungsinya waktu zaman purba untuk meletakkan jenazah di dalam sarkopagus ini Yang keempat yaitu punden berundak Yaitu tempat pemujaan yang bertingkat-tingkat Ini contoh punden berundak Ini gambarnya ya yang di samping Yang kelima kubur batu Yaitu peti mati yang terbuat dari batu besar yang dapat dibuka tutup Seperti gambar di samping ini Ini adalah kubur batu Yaitu pembagian saman batu ya ada empat Dan selanjutnya zaman logam Zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa pada saman tersebut Alat-alat dari logam telah dikenal dan digunakan secara dominan Contohnya adalah seperti ini di samping Ini adalah benda-benda peninggalan yang terbuat dari logam Yang pertama itu ada nekara yang agak besar ini nekara Dan sebelahnya itu adalah moko Nah perkembangan saman logam di Indonesia Berbeda dengan di negara lain misalnya di Eropa ya Karena zaman logam di Eropa mengalami tiga pembagian zaman Yaitu zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi Sementara di Indonesia anak-anakku Dari zaman purba ini Di Indonesia dan Asia Tenggara umumnya Tidak mengalami zaman tembaga Tetapi langsung memasuki zaman perunggu dan zaman besi secara bersamaan Alat-alat dari zaman perunggu seperti gambar di samping ini Kita lihat Yang pertama kapak corong Ini gambar kapak corong Ditemukan ini di Sumatera Selatan, Jawa dan Bali, Sulawesi Juga di Kepulauan Selayar dan juga di Irian atau Papua Ini ya kapak corong Yang kedua dari zaman perunggu ini Kita lihat di gambar di samping Ini adalah Nekara Perunggu atau Moko Sejenis dandang yang digunakan sebagai maskawin Ditemukan di Sumatera juga, Jawa-Bali, Sumbawa, Rote, dan Selayar Yang keempat yaitu Bejana Perunggu Ditemukan di Madura dan Sumatera Dan selanjutnya yaitu arca perunggu Yang seperti bentuk manusia Ini ditemukan di Bangkinang Riau Dan juga Lumajang, Jawa Timur Serta juga ada ditemukan di Bogor Ini arca yang terbuat dari perunggu Nah anak-anak itu tadi dari zaman perunggu Selanjutnya yang ditemukan dari zaman besi Kita lihat satu persatu ini ada mata kapak bertungkai Jadi kapak yang diberi tangkai atau gagang Yang kedua ada mata pisau Ini ya dari zaman besi Kemudian ada mata sabit Ini gambarnya mata sabit Yang keempat ada mata pedang Yang ini kemudian cangkul Jadi cangkul bukan hanya ada sekarang Tetapi dari zaman prasejarah Sudah ada cangkul yang ditemukan oleh para ahli Bahwa itu adalah peninggalan dari zaman besi Dari zaman praaksara Berikutnya anak-anak di rumah Kita lihat pembagian zaman praaksara Yang ketiga tadi ya Berdasarkan ciri kehidupan masyarakat Masa praaksara Atau ciri kehidupan masa manusia purba Pembagian zaman berdasarkan ciri kehidupan masyarakat Itu terdiri dari Masa berburu dan mengumpulkan makanan Yang kedua Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Dan yang ketiga Masa bercocok tanam Dan yang keempat yaitu Masa perundagian Kita lihat satu-satu Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Kita lihat pada gambar ya Jadi manusia pada zaman ini Mendapatkan makanan itu dari berburu Kehidupan mereka sangat sederhana Dan sepenuhnya tergantung pada Alam lingkungan di mana mereka berada Mereka hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lain Yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan Sumber makanan Atau biasa disebut nomaden Yaitu hidup berpindah-pindah Nah di zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini Daerah-daerah dipilih itu oleh masyarakat manusia purba Yang mengandung atau memiliki persediaan makanan yang cukup Juga air untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia pada zaman tersebut Yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Pada masa ini Corak hidup yang berasal dari masa sebelumnya Masih berpengaruh ya Mereka masih menggunakan kapak genggam Yang masih biasa Yang buatannya masih sederhana Seperti gambar samping Yaitu kapak genggam Nah hidup berburu dan mengumpulkan makanan Yang tingkat lanjut itu terdapat Di sekitar Lingkungan kehidupan mereka Yang mereka gampang menemukan Sumber makanan dan air Alat-alat yang mereka gunakan Sangat sederhana Selain dari kapak genggam yang berupa batu tadi Juga dari tulang dan kulit kerang Yang ketiga berdasarkan ciri kehidupannya Itu masa bercocok tanam Sistem bercocok tanam Atau dikenal dengan sistem persawahan Dengan menggunakan lahan yang terbatas Dan kesuburan tanahnya dapat dijaga Melalui pengolahan tanah Irigasi dan pemupukan mereka pada saat itu Walaupun masih sangat sederhana Nah hal ini mengakibatkan anak-anak Masyarakat manusia purba waktu itu Tidak lagi berpindah-pindah Selalu berusaha untuk menghasilkan makanan Atau dikenal dengan istilah food producing Atau menghasilkan makanan Ditandai dengan temuan Joken Moddinger Yaitu sampah dapur Ya ini gambar sampah dapur Hasil temuan para ahli bahwa Sampah dapur ini adalah peninggalan manusia purba Ada juga abris sauce roche Yaitu seberupa gua-gua yang berada di bukit-bukit kapur Dia berupa ceruk ya Hanya lubang dalam dan itulah yang dimanfaatkan oleh manusia Pada masa bercocok tanam untuk tinggal di dalamnya Ini adalah gambar Gua Gua abris sauce rose dari zaman prasejarah Yang ketiga yang ditemukan pada masa bercocok tanam yaitu Graba Kita lihat gambarnya Ini semacam wadah untuk menyimpan makanan Dan yang keempat kita lihat ini ada kapak persegi Yang menurut para ahli digunakan oleh manusia purba Untuk bercocok tanam dan menghasilkan makanan atau food producing Anak-anakku yang keempat kita masuk pada ciri yang keempat yaitu masa perundagian Peninggalan masa perundagian ini anak-anak Menunjukkan kekayaan dan keanekaragaman budaya Berbagai bentuk benda seni Peralatan hidup dan peralatan umpacara Yang menunjukkan kehidupan masyarakat masa ini Sudah memiliki selera yang tinggi Hidup masyarakat purba pada masa perundagian ini Sudah mulai teratur dan mamur Kita lihat ilustrasi gambar ini adalah Kehidupan masa perundagian Sudah ada yang menempa besi Ada yang bercocok tanam dan seterusnya Dan digambar di samping inilah Hasil-hasil peninggalan masa perundagian dari masa peraksara Ada arca, ada moko, ada negara Ya itu ya Hasil temuan dari masa perundagian Nah anak-anakku di rumah Demikian materi yang kita bisa pelajari bersama sore hari ini Dari masa peraksara atau masa prasejarah Yang pertama tadi berdasarkan geologis Yang kedua berdasarkan arkeologisnya Dan yang ketiga berdasarkan ciri kehidupan masyarakat purba Nah semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat anak-anakku yang sedang menyaksikan ini Atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini melalui TV Toraja dan TS Channel Selamat sore dan terima kasih untuk perhatiannya Salam sehat, tetap jaga jarak, tetap tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 Semoga kita bisa melaluinya dengan baik Dengan mentaati aturan dan perintah arahan dari pemerintah Nah untuk menutup pelajaran kita sore hari ini Mari kita sama-sama tenang dan kita kembali mengucap syukur di dalam doa Kita berdoa Kembali kami panjatkan ucapan syukur kami kehadapan hadiratmu ya Bapak di sorga Oleh karena perkenaanmu dan kehendakmu Kami boleh belajar bersama walaupun hanya melalui tayangan televisi dan TS Channel Namun kami berharap ya Tuhan apa yang sudah kami lakukan bersama anak-anak di kami Boleh bermanfaat ke depannya Sehingga mereka tetap terus belajar walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini Tetaplah menolong kami Tuhan menjauhkan kami dari virus corona ini Engkau halau dari muka bumi ini khususnya dari bangsa Indonesia Sehingga kami boleh hidup normal kembali seperti semula Ini doa ucapan syukur kami ya Tuhan Terima dan sahuti kami yang berdoa melalui anakmu Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan juruselamat kami yang hidup Amin Oke anak didik selamat sore Kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan salam sehat Tetap jaga jarak dan jauhi kerumunan